Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kita sebagai masyarakat biasa, dia berkunjung dan berencana mau tidur di rumah warga Membangun Sumatera Utara dari pinggiran desa Membangun desa, menata kota, bukanlah isapan jempol belaka Perlahan namun pasti, Gubernur Edilah Mayadi mencoba membangun Sumatera Utara dari ujung Sumatera Utara Tempatnya dari desa Ulupungkut Satu jam dari desa tersebut, kita sudah mendapati wilayah Sumatera Barat Desa itu pun jadi penanda ujung wilayah Sumatera Utara Sebagian besar desa yang berada di ujung wilayah perbatasan suatu daerah Pasti tidak diperhatikan pembangunannya Tapi berbeda dengan Gubernur ini Lewat program membangun desa, menata kota Ia mencontohkan bahwa desa di wilayah perbatasan sekalipun tetap punya potensi wilayah Siapa sangka, di Ulupungkut sekarang sudah berdiri kokoh Sekolah menengah kejuruan pertama yang mempelajari seluk beluk kopi SMK Negeri 1 Ulupungkut diresmikan langsung oleh Gubernur Edi pada tahun 2020 silam Sekolah itu pun menjadi sekolah dengan jurusan kopi pertama di Sumatera Utara Tak hanya membangun fasilitas pendidikan Gubernur Edi juga memperbaiki infrastruktur jalan yang ada di sana Semula, jalan yang sulit dilalui kendaraan beroda empat Kini, segala jenis kendaraan pun bisa mondermandir di sana Sehingga, saat ini warga pun semakin mudah untuk menjual hasil pertaniannya Dengan kunjungan Pak Gubernur, sudah kalau saya tidak salah Sejak beliau menjawab jadi Gubernur Sumatera Utara Mulai dari bencana alam kemarin Ke Kejamatan Ulupung, sudah tiga kali Kalau saya tidak salah, itu empat kali barangkali lah Ya, terasa manfaatnya yang pasti Beliau bersosialisasi dengan masyarakat Menyatu Alhamdulillah, memperhatikan aspek-aspek Transportasi terutama Dengan kehadiran beliau, kita merasakan adanya pembangunan Di sarana-prasarana jalan Yang mudah-mudahan kemarin, alhamdulillah semakin bagus Dan ada dong kebangkaan tersendiri juga bagi kita Alhamdulillah, dengan kunjungan beliau Bagi kita, beliau itu sudah berupakan bukan hanya sebatas Tidak lebih dari, apa namanya Bahkan sudah merasakan Beliau itu orang kita gitu Kayaknya kok macam Ini, Bapak ini Memperhatikan kita Memperhatikan rakyat Memperhatikan masyarakat Dan mau berbaur dengan masyarakat Tentunya, masih segar dalam ingatan kita Ketika banjir bandang menerpa ulu pungkut Dua tahun silam Gubernur Edi pun turun langsung ke sana Dan memberikan bantuan Dan menggelurkan tangan pada warganya Yang membutuhkan pertolongan Menggunakan alokasi APBD Pemprol Sumatera Utara Gubernur Edi pun membangun 26 unit rumah Untuk relokasi para korban mencana alam banjir Dan longsor yang terjadi 2019 silam Tak berhenti di situ Untuk meningkatkan pendapatan warga di sana Selain dengan bidang pertanian Gubernur Edi pun tengah mempersiapkan potensi wisata sejarah Yang ada di ulu pungkut Setelah melakukan pengecekan dan melihat keadaan rumah adat Mandailing Gubernur Edi pun melakukan pemugaran pada peninggalan Dari Raja Jujungalubis Yang merupakan Gubernur Sumut Keenam tersebut Rasa rendah hati yang beliau milikin itu Ya ini pemimpin yang bersahaja Yang merakyat Semoga beliau sehat selalu Diberkah ya Allah Mudah-mudahan Alhamdulillah Sehat-sehat dan beserta seluruh keluarga Tanpa ada kendala apapun Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat yang berlipah Kepada beliau beserta seluruh keluarga Dan khusus-khususnya Yang umum kepada Sumatera Utara Pelan dan mempasti Membangun Sumatera Utara melalui desa pun Bukan hanya sekedar teori Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran Terlaksanakan dengan baik Dan dimanfaatkan hasilnya Apabila pembangunan yang dilakukan tersebut Benar-benar ditujukan Untuk Kesejahteraan Rakyat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!